Oke guys, pada tahap ini kita bakal masuk ke materi jargan habermasnya ya, lanjutan dari materi sebelumnya terkait jargan habermas sejarah masa hidup beliau secara singkat dilanjutkan dengan pemikiran-pemikiran beliau terkait teori kritis ya Oke, langsung lagi kita masuk ke materi Oke, ini materinya Jargan habermas ya Comprehensive Thought, Normative Moral Theory, and Theory of Truth Comprehensive Thought, Pemikiran Comprehensive Normative Moral Theory, Teori Moral Normative, dan Theory of Truth Teori Kenyataan Next Oke, langsung masuk ke riwayat ya Jargan habermas dilahirkan pada 18 Juni 1929 di Dasseldorf Dasseldorf itu salah satu kota di Jerman Jadi dia disarakan di lingkungan protestan di mana kakeknya adalah direktur seminari di Gammersbach Gamb seminari itu kalau nggak salah sekolah pastor-pastor seperti itu ya Dan bapaknya itu, eh kakeknya itu direktur Belajar awal di Universitas Göttingen dan Zurich Selanjutnya meraih gelar dokter di bidang filsafat di Universitas Baum Pada tahun 1845, 1954 Dengan disertasi berjudul Das Absolut und der Restechte von der Zwischenzeit in Schelling, Danten Yang absolut dan sejarah tentang kontradiksi dalam pemikiran Schelling Oke, pada tahun 1956 Habermas belajar filsafat dan sosial lagi di bawah pimpinan para pemikir teori kritis Jadi dia belajar langsung di bawah pimpinan para pemikir teori kritis Atau Mazda Frankfurt Seperti Max Hockenheimer dan Theodor Adorno di Institut Penelitian Sosial Frankfurt Itu terkait riwayatnya Habermas ya Next, kita masuk ke pemikiran Habermas Yang pertama itu comprehensive thought Atau pemikiran yang comprehensive Seperti apa? Pemikiran Habermas berbicara tentang pengembangan konsep nalar yang lebih comprehensive Konsep pemikiran berpikir yang lebih comprehensive Comprehensive disini luas dan lebih lengkap Ya, ini nalar pemikiran yang tidak hanya berkisar, berkutat, atau hanya membahas Atau gurbahas pada instrumen teknis dari subjek individu Jadi dia enggak mau bahas teknis thought dari subjek individu Tapi dia mau implementatif atau praktis Hasil comprehensive tadi memungkinkan terbentuknya masyarakat yang emansipatif dan rasional Emansipatif ini seperti apa? Masyarakat yang dapat menunjukkan pemikiran mereka masing-masing dan rasional Yang rasio, rasional Usaha ini melahirkan tesis Tesis itu, bahasa gampangnya, pertanyaan yang, pernyataan yang disertai dengan argumen pendukung Tentang apa? Tentang keterkaitan antara pengetahuan dan kepentingan manusia Jadi dia melahirkan hasil pemikiran nalar yang lebih comprehensivenya tadi Itu melahirkan pengetahuan yang, apa, melahirkan tesis tentang keterkaitan Keterkaitan antara pengetahuan dan kepentingan manusia Jadi bukan cuma pengetahuan, tapi ada keterkaitan dengan kepentingan manusia Tentang hal ini Habermas mengukuhkan dasar keberadaan tiga kepentingan manusia yang berakar Tiga kepentingan manusia tersebut adalah satu, kepentingan teknis Technical benefits, kepentingan praktis, praktikal Dan terakhir itu kepentingan emansipatoris Atau kepentingan yang bersifat emansipatoris Kebebasan, kebebasan individu Secara berurutan, pengertian tiga kepentingan ini adalah kepentingan yang membentuk pengetahuan dalam hal apa? Dalam hal satu, dalam hal kontrol teknis terhadap alam Bagaimana kita mengontrol alam? Dalam hal ini bukan mengontrol kapan hujan dan sebagainya Namun bagaimana manusia itu menghadapi atau memaknai dan mengerti alam itu sendiri Kedua, pengetahuan dalam memahami orang lain Kontrol praktis disini Dan yang ketiga, dalam membebaskan diri dari struktur-struktur yang mendominasi Seperti pengusaha-pengusaha, borjuis yang berkuasa dan mengatur di teori kritis kita bahas sebelumnya Jadi, kepentingan ini adalah kepentingan yang membentuk pengetahuan dalam tiga hal Dalam kontrol teknis, memahami orang lain, dan membebaskan diri dari struktur-struktur yang mendominasi Jadi, tiga kepentingan manusia tadi membentuk pengetahuan dalam tiga hal Tiga halnya itu ya ini Kontrol teknis, dalam memahami orang lain, dan membahaskan diri dari struktur-struktur yang mendominasi Selanjutnya Secara berurutan, pengertian tiga kepentingan ini adalah kepentingan yang membentuk pengetahuan dalam tadi ya Ini penjelasan lebih detailnya Kontrol teknis terhadap alam, maksudnya seperti apa? Kontrol teknis mengarahkan manusia kepada pengetahuan tentang bagaimana teknik-teknik yang harus ia ketahui Dalam menjalani kehidupan ketika berhadapan dengan seluruh alam di sekitarnya Yang masuk ke dalam alam ini, dunia ini, lingkungan, dan lain sebagainya Selanjutnya, pengetahuan dalam hal apa? Kepentingan praktis yang mengarahkan manusia untuk dapat menjadi bijak dalam memilih langkah-langkah Yang akan ia praktekan dalam kehidupan ketika berhadapan dengan sesama manusia Ini kontrol kepentingan praktis Jadi pengetahuan dalam memahami orang lain itu terkait kepentingan praktis Yang ketiga dalam membebaskan diri dari struktur-struktur yang mendominasi Maksudnya seperti apa? Kepentingan emancipatoris Kemampinan bebas individu manusia Mengarahkan manusia untuk tidak lupa terhadap kemampuan dirinya Jadi dia tidak menciut, minder Rapenaan, pakai huan Secara kemampuan dirinya secara individu Dan kesempatan yang ia miliki Walaupun dikelilingi oleh pihak-pihak atau individu yang mendominasi atau berkuasa Jadi kepentingan emancipatoris ini mengarahkan manusia untuk menyadari kemampuan individunya Bahwasannya dia bisa bergerak, berusaha Walaupun dia dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan yang mendominasi Atau kekuasaan-kekuasaan yang mendominasi Seperti penguasa-penguasa besar Bos-bos besar dan lain sebagainya Selanjutnya Zaman barat modern menjadi saksi Dimana keinginan untuk menguasai alam itu berubah Dari awal itu keinginan cuma untuk menguasai alam Berubah menjadi keinginan untuk menguasai manusia itu sendiri Jadi awalnya yang dimonopoli itu sumber daya alam Setelah itu yang dimonopoli itu sumber daya manusia Mendominasi Individu yang mendominasi dan berkuasa Jadi hasrat untuk menguasai alam itu berubah menjadi hasrat untuk mendominasi Atau menguasai manusia yang lain Yang lainnya Itu kapital Kapitalis Untuk memperbaiki penyimpangan ini Habermas mendekankan rasionalitas yang sangat berpengaruh dalam kepentingan praktis dan emancipatoris Jadi Pemikiran yang rasional itu lebih ditekankan oleh Habermas Kenapa? Karena ini terkait dengan kepentingan praktis tadi Yang terkait dengan hubungan sesama manusia Dan kepentingan emancipatoris Yang terkait dengan Bagaimana manusia itu membebaskan diri dari Struktur-struktur yang mendominasi Atau pihak-pihak yang mendominasi kekuasaan saat ini Untuk memperbaiki penyimpangan ini Habermas Lanjut ya Manicipatoris Nah dia menegaskan bahwa Dasar rasional untuk kehidupan bersama hanya dapat diraih ketika Hubungan sosial diatur menurut prinsip bahwa Kebenaran tentang konsekuensi politis bergantung pada kesempatan yang dicapai dalam komunikasi yang berlangsung bebas dari dominasi individu maupun pihak tertentu Maksudnya seperti apa? Dasar rasional untuk kehidupan bersama Jadi dasar yang dapat dijadikan dasar untuk kehidupan bersama di sini Itu cuma bisa Dasar tersebut hanya bisa diraih ketika apa? Ketika hubungan sosial atau hubungan sesama manusia Itu diatur menurut satu prinsip Prinsipnya seperti apa? Prinsipnya ialah bahwa Kebenaran tentang konsekuensi politis Politis ini konsekuensi kebijakan Itu bergantung pada kesempatan yang dicapai dalam komunikasi yang berlangsung bebas Maksudnya apa? Ketika komunikasi ini tidak berlangsung bebas Dan terpengaruhi oleh dominasi-dominasi Atau individu maupun pihak tertentu Maka konsekuensi politis itu tidak akan seimbang Tidak akan adil Dan karena itu Tidak akan ada namanya kebenaran konsekuensi politis Maksudnya tidak akan ada kebijakan yang adil Kenapa? Karena komunikasi yang hadir itu dipengaruhi oleh dominasi Atau kekuasaan dari pihak tertentu Contoh Contoh Ketika buruh Berkomunikasi dengan para bos-bos Ketika bos-bos disini atau pemimpin perusahaan Pemilik perusahaan Itu terbebas dari dominasi-dominasi pemegang saham Miscaya akan terjadi Komunikasi yang damai Ataupun komunikasi yang adil Antara pemilik perusahaan dan Para buruh Namun Karena para pemilik perusahaan ini Atau bos-bos ini Dipengaruhi Ataupun mendapat pengaruh dari para pemegang saham Ataupun Ya pemegang saham Dewan direksi Dan lain sebagainya Maka Karena mereka dapat tekanan Maka mereka mendekat para bu Buruh Dan akhirnya komunikasi yang hadir Itu tidak Tidak adil Atau tidak seimbang Sehingga Menghasilkan Konsekuensi politis Atau kebijakan politis Yang tidak imbang pula Ataupun tidak adil pula Nah Jadi Menurut Habermas Kehidupan bersama yang damai itu Dapat diraih ketika Hubungan sosial itu diatur dengan prinsip bahwa Konsekuensi politis itu bebas dari Campur tangan para Dominator Ataupun orang-orang yang mendominasi secara individu Seperti itu simpelnya Itu terkait Dasar rasional untuk kehidupan besar Bersama Bagaimana meraihnya Next Pemikiran Habermas tentang teori kritis Mengalami kristalisasi Atau puncaknya Memuncak Pada tahun 60-an Dalam karyanya tentang Filosofat ilmu sosial Yang berjudul On the Logic of the Social Science Dan yang lainnya Knowledge and Human Entity On the Logic of the Social Science itu adalah Logika dari ilmu sosial Dan Knowledge of Human and Human Interest adalah Pengetahuan dan Ketertarikan manusia Pokok-pokok ketertarikan manusia Isinya Habermas mengkritik positifisme dalam ilmu-ilmu sosial Dengan mengatakan bahwa Paradigma positifistik Atau pemikiran-pemikiran umum Bernuansa positifistik Hanya sesuai untuk ilmu-ilmu alam Yang tujuan akhirnya adalah Mengontrol alam Namun tidak sesuai untuk Mengontrol manusia Sedangkan untuk ilmu budaya Atau Cultural Science Sciences Seperti sejarah dan antropologi Lebih sesuai untuk Didekati atau dipahami Secara interpretatif Secara Dengan cara Interpretasi Nggak bisa pakai ilmu A Ilmu alam Tapi lain halnya ketika berbicara tentang ilmu sosial Habermas meyakini bahwa Kepentingan teknis manusia Teknis seperti dalam ilmu alam Ataupun praktis seperti dalam ilmu budaya Seharusnya dipahami Melalui pemahaman Terhadap kepentingan emensifatorus individu Jadi Untuk memahami kepentingan manusia Maka harus dipahami kepentingan individu-individu Bukan berdasarkan Ilmu budaya Maupun Ilmu A Alam Karena ini terkait Kebutuhan manusia secara individu Atau emansipasi manusia secara individu Seperti itu Nah Habermas membawa solusi Yang harus dilakukan Bukan solusi ya Cara Untuk para ilmuwan Yang harus dilakukan oleh ilmuwan Sosial adalah satu Pertama Memahami sejarah subjektif Tentang situasi yang terdistorsi tersebut Situasi yang terdistorsi Sini Yaitu Dimana Kemauan untuk menguasai alam Itu berubah menjadi kemauan untuk menguasai manusia lainnya Terdistorsi secara ideologis Dari individu maupun kelompok-kelompok yang mau berkuasa tadi Kedua Para ilmuwan Harus memahami kekuatan-kekuatan yang menyebabkan situasi tersebut Dalam hal ini Pihak-pihak yang mendominasi Atau struktur-struktur yang mendominasi Apa ya Peredaran kekuasaan tadi Atau keseimbangan kehidupan manusia tadi Atau pihak-pihak yang Itu memegang Peran utama dalam Hal Keinginan untuk mengontrol kehidupan manusia yang lain Itu kedua ya Yang ketiga Seorang ilmuwan Diarahkan untuk menunjukkan bahwa Kekuatan-kekuatan ini Bisa diatasi melalui kesadaran individu maupun kelompok Yang tersadarkan tentang kekuatan-kekuatan itu Maksudnya apa? Bahasa simpelnya menyadarkan Para ilmuwan harus menyadarkan Kepada para Masyarakat yang mulai dikendalikan Bahwasannya kekuatan-kekuatan Ataupun Para penguasa ini Atau individu-individu yang Atau struktur-struktur yang mau berkuasa ini Mau mengontrol manusia ini Itu bisa diatasi dengan apa? Kesadaran individu tiap manusia atau buruh tadi Kesadaran individu tentang apa? Tentang kemampuan manusia untuk Memutarakan pikirannya masing-masing Itu yang diarahkan Habermas Untuk para ilmuwan lakukan Ilmuwan sosial lakukan Selanjutnya kita masuk ke Normatif moral teori Atau teori moral yang bersifat normatif Nah Pencerahan atau masa of clarum Bagi Habermas Adalah bentuk kesadaran Bahwa Kemampuan berkomunikasi rasional lah Yang membinakan manusia dari selain dirinya Dari selain dirinya disini Dari selain makhluk lain Seperti hewan dan tumbuh Tumbuhan Atau kalau kamu masukkan jin setan dan lain sebagainya Silahkan masukkan Dia masuk makhluk lah Makhluk lain Jadi pencerahan Atau pun Auf clarum Adalah bentuk kesadaran Kesadaran dimana manusia Menyadari Kemampuan berkomunikasi rasional Yang dia miliki Dan kemampuan tersebut Yang membedakan dirinya Dengan makhluk yang lain Habermas berpandangan bahwa Dunia dewasa ini terdiri dari Ragam ide-ide kehidupan Dan orientasi-orientasi nilai Ide-ide kehidupan itu Pegangan-pegangan Ataupun falsa apa Falsa hidup manusia Dan orientasi-orientasi nilai ini Orientasi-orientasi kehidupan manusia Contoh Kekayaan Kemakmuran Terus Kesejahteraan Kebahagiaan Dan lain sebagainya Itu nanti berujung kepada Mengerucit pada Ketujuan-tujuan spesifik lagi Contoh Ruang Rumah Tanah Dan lain sebagainya Bahwa kehidupan Dunia dewasa ini terdiri dari Ragam ide Dan orientasi-orientasi nilai Yang saling bersaing Saling berlomba-lomba Yang karena pengaruh Batas-batas bahasa Dan institusi Hanya beberapa Di antaranya Mencapu wilayah publik Maupun puncak kejayaan Jadi dari berbagai macam Pemikiran Atau idea Dan orientasi kehidupan manusia Hanya beberapa Yang bisa mencapai puncaknya Mencapai klimaksnya Hanya sedikit Yang bisa matang Matang atau mencapai pun Puncak Untuk itu Bagi Habermas Dibutuhkan teori Moral normatif Atau normatif moral teori Kondisi modernitas Dimana ide-ide individu Begitu beragam Sehingga etika Tidak lagi bisa Memaksakan suatu nilai tertentu Etika udah gak Gak bisa Maksakan satu nilai Tosai Pada saat itu Membutuhkan prosedur tertentu Untuk Menyelesaikan konflik Yang timbul Dibutuhkan Prosedur-prosedur Yang spesifik Untuk menyelesaikan Masalah-masalah etik Yang muncul Kenapa? Karena ide-ide individu Itu banyak ragam Ragamnya Pendapat-pendapat individu Itu banyak ragam Ragamnya Antara pendapat Masyarakat Timur Indonesia Dan masyarakat Barat Indonesia Saya sudah berbeda Agar mampu Memenuhi Tuntutan moral Prosedur yang dimaksud tadi Harus didasarkan Pada prinsip bahwa Semua manusia Harus saling menghormati Sebagai pribadi Yang merdeka dan setara Equality in diversity And freedom Kesetaraan Dalam perbedaan Dan kebebasan Nah Jadi Prosedur yang harus Apa ya Untuk memenuhi Tuntutan moral tadi Teori moral Normatif tadi Maka Prosedur Ataupun kehidupan manusia Harus didasari Pada satu prinsip Yaitu bahwa Semua manusia Itu saling menghormati Sebagai Pribadi yang merdeka Dan setara Tidak ada yang kaya Tidak ada yang miskin Tidak ada yang Aliran ini Dan aliran ini Tidak ada yang Suku ini Maupun suku ini Tapi semuanya sama Dalam perbedaan Perbedaan Dan sama-sama Bebas Bebasnya Karena itu Teori moral Normatif Yalah teori moral Yang menjunjung tinggi Keberagaman Yang menghormati Keberagaman Dan perbedaan Jadi teori moral Normatif Kalau ditanyakan Apa itu teori moral Normatifnya Jargon Habermas Berarti teori Yang menjunjung tinggi Keberagaman Yang menghormati Keberagaman Dan perbedaan Seperti itu ya Simple Simple Next Theory of truth Teori dari Kenyata Kenyataan Apa maksud Teori Kebenaran Apa maksud Teori kebenarannya Habermas disini Teori kebenaran Habermas Bersifat realistis Ya realistis itu Mengakui Kenyata Kenyataan Menerima Apa yang Nyata Yang berarti Dunia objek Merupakan Kesepakatan Bersama Antara Penentu Kebenaran Dunia yang Berdasarkan Objek Itu merupakan Kesepakatan Bersama Berdasarkan Penentu Benaran Penentu Benaran disini Contoh Sub Subyek Subyek yang Memandang Objek Atau dunia Itu sendiri Jadi Sesuatu Dinyatakan Nyata Atau Benar Ketika A dan B Yang sama-sama Melihat Satu objek Menyatakan Alat tersebut Benar Seperti itu Jika Sebuah Pernyataan Yang kita Anggap Benar Ternyata Benar Hal itu Karena Pernyataan Ini Dengan Tepat Merujuk Pada Objek Yang ada Dan Dengan Tepat Mewakili Kondisi Yang Sebenarnya Ya Jadi Dia realistis Banget Habermas Ini Jadi Pernyataan Yang kita Anggap Benar Itu Akan Jadi Benar Ketika Itu Sesuai Dengan Objek Yang ada Sesuai Dengan Objeknya Bukan Kita Mengada Bukan Interpretasi Kita Tapi Emang Objeknya Seperti itu Dan Tepat Mewakili Kondisi Sebenarnya Dan Kondisi Sebenarnya Seperti itu Teori Yang kita Paparkan Disini Benar Benar Sebagaimana Kondisi Sebenarnya Objek Maka Teori Tersebut Dapat Menjadi Benar Teori Yang Bersifat Kebenaran Habermas Menghindari Perbincangan Tentang Metafisika Dan lebih Memilih Berbicara Tentang Halal Praktis Dan Implikasinya Untuk Diskursus Dan Tindakan Kesaharian Jadi Habermas Tidak Mau Bahas Metafisik Dia Memilih Yang Bersifat Praktis Dan Hal-hal Yang Bersifat Berkaitan Dengan Kehidupan Keseharian Manusia Itu Terkait Teori Kebenarannya Habermas Oke Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Pada Pertemuan Ini Saya Bisa Dimengerti Kalau Ada Hal-hal Yang Tidak Dimengerti Silahkan Tanyakan Saat Diskusi Jangan lupa Untuk Menyimak Dari Awal Sampai Akhir Karena Saya akan Ketika Diskusi Sebelum Diskusi Pertanyaan Dari Kalian Saya Bakal Mengajukan Pertanyaan Untuk Kalian Saya Bakal Mengajukan Pertanyaan Untuk Kalian Jika Kamu Nggak Menyimak Dari Awal Sampai Akhir Atau Kamu Belum Menyimak Sebagaimana Dinstruksikan Maka Kamu Bakal Harus Menonton Ulang Video Tersebut Dan Kamu Akan Lama Menjawabnya Dan Itu Akan Ketahuan Bahwa Kamu Belum Menyimak Materi Tersebut Jadi Disimak Dari Awal Sampai Akhir Itu Saja Sampai Bertemu Di Pertanyaan Selanjutnya Ciao